Amin, amin, amin. Dan tangan Allah juga yang menghancurkannya, tidak ada kekuatan yang bisa melawan Allah kita, amin. Kerajaan ketiga adalah kerajaan Yunani, yang menguasai seluruh sistem di dunia, Allah juga yang menghancurkannya. Kerajaan keempat muncul adalah kerajaan Romawi, tentaranya menyelipkan Yesus Kristus, tapi tangan Allah juga yang merobohkan Romawi, amin. Haleluya, komunis bangkit dengan Karl Marx, dan komunis telah runtuh, tembok Berlin telah roboh, paranormal semua percaya Yesus, amin. Aduh, dasyat, men. Haleluya. Pertama kali saya ketemu dengan dia, saya pikir, orang kecil begini, mau nyantet orang, gue pites aja. Tapi ternyata pengalaman spiritisme-nya dasyat luar biasa. Kita sambutlah, gak usah bahasa-bahasa. Tony Daud. Mantan panar normal, dukun santet, tapi sekarang PDT. Pengusaha dalam Tuhan. Haleluya, luar biasa saudara. Saudara jangan lihat kecil begini. Tapi dulu yang di dalam dia adalah kekuatan yang ada di dalam alam ini, bahkan ada di udara ini, ada dalam dirinya. Untuk menghancurkan dan mencapai tujuan. Sekarang ada kekuatan yang lain menggantikan kekuatan yang lama itu. Yaitu the power of the Holy Spirit. Haleluya. Tony Daud. Matan dukun paranormal. Jadi penginjil memberitakan injil Yesus Kristus. 15 menit buat Tony Daud paling lama. Haleluya. Saudara. Saya yang kesaksian bagaimana Allah memanggil saya. Saya sama Pak Eku Hidayat masih satu seperguruan. Jadi ini dikumpulin dua pembicara seminar. Kakak sama adik seperguruan. Saya yang kesaksian bagaimana Allah memanggil saya. Jadi kakek gurunya Pak Eku Hidayat ini juga pernah belajar dan saling menimba ilmu dengan kakek nenek saya. Dan kakek gurunya Pak Eku Hidayat ini menurunkan ilmu yaitu menghentikan hujan dan mendatangkan angin. Itu didapat dari kakek saya. Saya yang kesaksian bagaimana Allah memanggil saya. Secara manusia. Saya tidak menyangka bisa bertobat jadi orang Kristen. Saya yang kesaksian bagaimana Allah memanggil saya. Saya orang blaster. Papa saya orang Cina. Mama saya blasteran Jawa dan Cina. Jadi ampiang saudara. 75% Cina, 25% Jawa. Kalau Cina toto gini. Ininya agak ngeriip gitu. Nah saudara. Saya saat ini setelah saya bertobat saya anggota full gospel. Saya anggota FGBMI di Surabaya. Saya yang kesaksian bagaimana Allah memanggil saya. Jadi gini darah ya. Mama saya itu yang jadi paranormal. Kakek nenek guru saya terkenal namanya Atmo Gejik. Itu Pak Eku kenal baik itu dengan apa ini. Silsilah keluarga saya. Kakek nenek guru saya. Ini gini. Mama saya punya ibu. Ibunya mama saya punya ibu lagi. Ibunya lagi punya ibunya lagi darah. Dari saudara ibunya lagi inilah kakek nenek guru saya. Saya saja cucu buyut. Mama saya buyut saudara. Kakek guru saya itu terkenal tahun 70-an. Dengan nama Aji Saipi Angin saudara. Misalnya dari Jakarta ke Solo. Matek Aji Saipi Angin. Satu detik langsung ada di Jakarta. Bebas ongkos bensin saudara. Ini kakek saya. Ilmu menghentikan hujan. Dicungkan tangan kiri. Hujan langsung berhenti. Itu kakek saudara. Sedangkan hujan misalnya ya. Orang lain kehujanan. Tapi kakek saya berdiri di tengah gini nih. Kayak payung disini. Tidak ada yang bisa meneteskan hujan. Ini kakek saya. Kakek saya itu terkenal ahli ilmu gaib. Dan itu menurut murid yang pernah saya ketemui setelah saya bertobat. Kakek saya tahun 70-an. Mengundurkan diri. Dan tidak mau mengambil murid lagi. Sebabnya apa? Untuk menyempurnakan ilmu tertinggi. Yaitu muksa. Saya kesaksian bagaimana saya bisa mewarisi ilmu dari kakek nenek saya. Kakek saya itu ilmu gaib. Nenek saya adalah ahli ilmu santet. Saya tadi membahas tentang ilmu santet. Seminarnya tadi ya. Saya membahas tentang ilmu santet dan kesembuhan ilahi. Kesembuhan setan. Kesembuhan kedokteran. Tadi saya kupas dalam seminar tadi. Nah. Nenek saya adalah ahli ilmu santet. Dari tingkat dasar. Tingkat menengah. Dan tingkat tinggi. Saudara seperguruan dari nenek saya. Adalah ahli ilmu kedegangan. Kedip-kedip. Pelet. Jaran goyang, semar mesem, susu emas, berlian itu. Saudara seperguruan lagi adalah ahli ilmu tenaga dalam. Inti api, inti es, dan kekuatan kundalini. Hawa murni. Nah. Saudara. Saya belajar ilmu. Itu karena dendam. Pada waktu saya usia 9 tahun. Saya terkena suatu kasus. Yaitu saya dianiaya seorang guru matematika. Waktu saya SD kelas 4. Bayangin saya ya. Umur segini aja besarnya segini. Sampai dijinjit lagi. Bagaimana yang kan umur 9 tahun lebih kecil lebih cekunting. Betul enggak? Saya ditendam di aniaya di kelas itu. Ditendam mengenai tulang ekor. Dan tulang punggung. Langsung saya pingsan. Langsung teman-teman saya sekelas membawa saya ke rumah sakit. Dan dokter ngomong demikian sama mama papa. Saya menyusul ke rumah sakit. Seumpama anak ini nanti sembuh. Akan mengalami kelumpuhan total. Dan mata bisa buta. San juga langsung ngomong gini juga. Tapi. Kemungkinan juga. Anak ini. Sudah tidak bisa tertolong lagi. Orang tua mana yang enggak bingung melihat anaknya mati. Kalau enggak mati lumpuh di depan mata. Betul saudara? Tiba-tiba mama papa saya ngomong gini. Eh pi. Bukankah kita punya kakek nenek buyut. Tahun 70-an terkenal kesaktiannya. Banyak muridnya tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk cucu-cucu dan cicit muridnya termasuk pak iku kan. Termasuk juga ya dari beberapa generasi. Nah. Langsung gini. Bagaimana kalau kita minta tombo. Minta kesembuhan. Ke kakek nenek kita. Sama papa saya ngomong. Tapi sejak tahun 70-an itu pulang. Kakek kita kan enggak mau mengambil murid. Enggak mau nyembuhin orang lagi. Mengundurkan diri. Hanya saat-saat tertentu aja kalau hatinya mau nyembuhin. Sama warisi ilmu. Pi. Siapa tahu kita bisa minta kesembuhan anak kita ini. Saudara. Langsung mama papa saya datang ke tempatnya kakek nenek saya. Dan kakek nenek saya sebenarnya tidak mau ditemui sembarangan. Karena mereka bertapa. Langsung disipersilahkan masuk. Mama papa saya ditanya. Kenapa kamu kesini? Ngapain kamu disini? Ini cucu buyutmu. Dia aniaya orang. Sakit dan tidak bisa sembuh. Kalau sembuh lumpuh. Dan mata bisa buta. Kalau enggak sembuh mati. Sangat ditanya. Nama ini siapa? Tony. Harus diganti. Jadi tukiman. Bayangin saudara. Ini melanggar ham nih darah. Pertama. Kedua. Hari kelahiran anak itu apa? Sabtu Pahing. Langsung kakek nenek saya ngomong. Kebetulan. Kami tidak mau mati dulu. Sebelum ada generasi penerus. Darah titisan kami. Yaitu. Darah leluhur. Yaitu titisannya kakek nenek saya sendiri. Yang bisa mewaris itu. Yang harusnya. Hari kelahirannya. Sabtu Pahing. Dan yang kebetulan. Dari berapa generasi. Yang kelahirannya Sabtu Pahing. Saya tok saudara. Langsung setelah itu. Kakek saya ngomong gini. Ketiga. Aku mau nyembuhin anak itu. Tapi ada satu persyaratan harus dipenuhi. Dia harus menjadi pewaris ilmu olahkanuragan. Jayan. Kawijayan. Daripada anak ini mati. Ya terserah kakek nenek lah. Langsung kakek nenek saya datang ke rumah sakit. Langsung saya disubuk. Langsung di. Vitamin B komplit. Katanya mama saya. Dicipratin. Langsung saya bangun dari tempat tidur saya. Dan saya sembuh. Begitu saya sembuh. Sesuai perjanjian saya ikut kakek nenek saya. Tapi apa yang terjadi? Guru saya matematika mengintimidasi teman saya sekelas. Supaya bersaksi palsu tentang kejadian tersebut. Dan kedua. Pakai kekuatan magic untuk menggagalkan pengadilan. Tapi kakek nenek saya ngomong gini. Biar anak ini sendiri yang akan menuntaskan dendamnya. Karena anak usia 9 tahun itu suka main kluyuran. Betul gak saudara? Supaya dengan dendam itu. Saya mau belajar ilmu. Saya tahu maksudnya kakek nenek saya. Dan yang ketiga saudara. Nyuruh orang kampung. Untuk nyebut saya. Cino loleng cino blang setiap hari. Jadi kalau saya keluar dari tempatnya kakek nenek saya mau sekolah itu. Cino loleng cino loleng setiap hari. Dan yang keempat. Nyuruh orang untuk mukulin saya saudara. Pada waktu saya mau dipukulin saya lari ketakutan. Saya sembunyi di kolom tempat tidurnya kakek nenek saya. Kakek aku mau dipukulin. Lawan mereka aku gak mau. Bagaimana ngawal anak saya mukul gini dia mukul gini. Langsung kakek nenek saya ngomong. Kamu cucu orang sakti. Kakek saya ngomong hampir di pulau Jawa ini. Saya tidak ada tandingannya. Kakek saya ngomong gitu. Dan yang menjadi pewaris ilmu kami. Hanya tingkat dasar tingkat menengah saja. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Tapi ilmu tingkat tinggi. Akan kami wariskan ke generasi kami sendiri. Itu darah titisan. Yaitu kamu. Apa yang saya lakukan kakek? Kamu jangan jadi pengecut. Langsung dia ngomong gini. Langsung kakek saya ngomong gini. Dari stragen ke Jogja. Matek, Aji, Saipi, Angin. Siap! Hilang langsung deh. Balik lagi. Siap! Aku udah ada di Jogja. Dalam satu detik kembali ke sini. Saya mikir. Wah punya ilmu ini bebas ongkos bengsin ini. Langsung gini. Kalau kamu melawan seseorang. Jangan bingung. Tutup dengan cukup dengan apa? Cukup kamu pandang matanya. Aji, Pang, Lumpuan. Blak, lumpuh. Orang jalan baru lipat. Gini lumpuh semua. Mobil jalan berhenti. Berhenti langsung. Langsung tunjukin demikian. Empu-empu zaman dahulu. Membuat keris. Bukan dipandai. Tapi cukup dengan tangan ini. Pegang ini. Jadi keris. Nenek saya ngomong. Dulu nenekmu ini. Satu setengah tahun bertapa. Kungkum di hutan. Untuk mendapatkan apa? Ilmu santet. Tunjui santetnya. Santet tingkat dasar. Tingkat menengah tingkat tinggi. Tunjui ilmu santet. Langsung ditunjuk juga. Kalau kamu butuh apa? Gampang. Pakai aji sirup. Kalau kamu ingin buat orang tidur satu. Kampung-kampung tidur semua. Ditunjukin semua itu. Kesaktian demi kesaktian. Langsung saya ngomong. Kakek aku harus belajar ilmu itu. Aku akan balas sendam. Saya mulai belajar pertama kali. Yaitu aji tapak banyu. Yaitu ilmu berjalan di atas air. Waktu itulah dinginnya malam. Saya tidak pedulikan. Saya mulai semedi. Dan pada waktu itu saya semedi itu. Saya buka mantra. Sampai mengeluarkan cahaya di sini. Putih keperak-peraan. Dan apa yang terjadi? Saya mengambang di atas air. Waktu saya berjalan di atas air. Saya senang sekali. Saya melajari ilmu tingkat tinggi. Langsung saya lari ke tempatnya kakek nenek saya. Kakek nenek saya ngomong. Itu masih kelas dasar. Disitulah saya mulai belajar. Dari ilmu berjalan di atas air. Aji lembu sekilan ditebak. Tadar sekilantok gini. Misalnya ilmu ini matiin lampu ini. Mati gitu. Itu masih ilmu kelas dasar. Ini dibakar. Cukup satu jari. Aji singkir geni. Mati semua. Nah saudara. Sejak SD itulah. Saya sudah buka praktek perdukunan. Walaupun saya sekolah di Kristen. Di sekolah katolik. Tapi saya tidak mau percaya Yesus. Sebabnya apa? Banyak orang Kristen perdukun cari nomor SDSB. Makanya saya terkenal namanya Dukun Tibandi Sragen. Dan saya nakal sekali. Dan sejak SD itu saya jarang belajar. Tapi naik kelas terus. Caranya apa? Ngambilin pikirannya guru-guru. Jawaban di sini. Gara-gara saya suka ngambil pikiran orang. Sampai sekarang tidak bisa perkalian. Dan lagi gara-gara saya punya ilmu berjalan di atas air. Sampai sekarang tidak bisa renang. Nah saudara. Dari situ saya belajar. Menguasing roh gosuk. Memati sak jurni urib. Urib sak jurni pati. Mati dalam hidup. Hidup dalam mati. Rohnya keluar dari sini. Kalau pak iku punya kelebihan. Langsung ilmu tertinggi dia. Pencabut roh dia. Ngeri itu ilmu itu. Itu tingkat tinggi dia. Jadi dia ini curang. Kenapa curang? Nyogok gurunya. Tidak langsung tingkat dasar, tingkat menengah. Langsung minta tingkat tinggi. Tapi nyogoknya pakai mobil ya pak iku ya. Dari dukun pun juga disogok dia. Bisa. Akhirnya mewarisi ilmu tingkat tinggi. Dan saya belum sempat mewarisi ilmu tingkat tinggi itu. Tapi ilmu tingkat tinggi itu ada dua. Yaitu ilmu pencabut roh. Kedua. Pukulan tapak tanpa rasa. Pukulan pamungkas. Itu saya miliki tapi pak iku tidak memiliki. Tapi yang tidak saya miliki pak iku yang memiliki. Ilmu pencabut roh. Sampai sekarang. Setelah pak iku bertobat tidak ada penerusnya. Demikian setelah saya bertobat ilmu pukulan jarak jauh itu. Sampai sekarang tidak ada penerusnya. Sebabnya apa darah? Kalau guru-guru tenaga dalam. Pernapasan gini. Jarak 25 meter sampai 50 meter kan saudara. Kekuatan saya sampai 50 kilometer. Batu hancur. Orang di belakang tembok. Tembok lapis 10 meter. Pukul jari. Yes! Mati. Dan kalau mati. Terlapak jari gini nih saudara. Nah saudara. Dan itu nasib orang yang kena pukulan jarak jauh. Hanya 1 detik. Langsung mentah darah. Nah saudara. Sejak SDSB terjun ke gelapan darah. Saya mulai nyembuhin orang. Buka nomor SDSB macam-macam purkas itu. Nah saudara. Pada waktu 10 tahun saya diberitahu sama kakek saya. Kamu tak begali aji gelap sayu tuh. Untuk mengundang selaksa roh. Ilmu untuk mengundang kekuatan. Kalau kamu mau. Tapi ingat kalau kamu punya ilmu ini disambar petir. Kalau kamu hujan. Hah? Ilmu punya ini gosong ya repot ya. Kakek saya ngomong. Nggak. Kami akan bekali kamu. Dengan ilmu besi kuning. Dan lima pusaka kebal. Mirah delima. Lulang kebulandoh. Kitab Pestambul. Kulbuntet. Besi kuning. Anti tembak. Anti bacok. Anti cukur. Waktu umur 10 tahun saya naik sepeda on rail. Sambar petir. Sambar petir. Weng duar. Gentium. Gentium. Gini. Petir. Nggak mempan. Nah saudara. Setelah itu. Saya lulus SD. SMP lebih nakal. Dekasih aji sirup. Makanya dalam kesaksian saya kan dimasukkan solusi. Sampai guru SMP gini. Ini murid paling dablek. Nggak taunya jadi hamba Tuhan. Bang. Itu adalah satu kelas. Aji sirup. Beko nondo. Ship. Hau. Blek-blek tidur. Ngorok semua. Kalau gurunya ngajar sirup langsung tidur. Kalau misalnya ada guru SMP ngajar tak giniin. Itik-itik. Supaya pipis buang air kecil. Itu kejaan saya. Nah saudara. Saya terus belajar ilmu itu. Dari ilmu sampai. Saya meditasi itu. Itu sampai terbang. Sampai satu meter. Dan itu. Tingkat tenaga dalam. Tingkat sempurna. Nah saudara. Padahal itu saudara. Kelas dua SMP. Saya sudah bisa aji saibi angin. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau masalah aji panglimunan ilmu menghilang. Menghilang setiap hari. Tetapi yang tidak bisa saya miliki adalah damai sejahtera. Saya itu saya katakan. Sengatan cinolek maju ke depan. Pada waktu saya dibukul. Jarak langsung 10 meter. Lari semua orangnya. Tidak ada darah. Ngilang darah. Nah. Setelah itu saudara. Kelas dua SMP itu. Tiba-tiba kakek saya manggil saya. Tony kamu kesini. Ada apa kek? Ini. Aku mendapat wangsit. Wangsit apa? Wah. Dapat bisikan. Jam berapa nih maka iku ya? Moga-moga keturunan Ingsun menemukan jalan terang. Yaitu kamu Tony pada waktu umur 18 tahun. Kamu akan menemukan ratu adil Soko Etan. Raja yang adil dari timur. Dan yang bisa mengalahkan ilmu leluhur kita. Hanya raja yang adil dari timur itu. Yaitu Isa Almasih. Dia bilang gitu. Kakek saya dapat wangsit sebelum mati. Dia ngomong gini. Dan Tony. Pada waktu ini. Nenek saya ada. Dan mama saya ada. Keturunan kita yaitu Tony ini. Generasi terakhir ini nanti. Yang akan menemukan jalan terang. Dan padahal itu dia menemukan jalan terang umur 18. Dia menemukan raja yang adil itu. Dan umur 19 tahun. Mengangkat keluarga kita semua. Dari kegelapan. Dan ingatlah. Semua harus ikuti. Apa yang dikata-kata Tony. Mengikuti raja yang adil dari timur itu. Kakek saya gitu. Langsung ngomong gini. Tonton nih. Untuk nyempurnakan ilmu kamu. Ngelirik kerempuan gak boleh. Jatuh cinta gak boleh. Ngintik gak boleh. Pak Repot ini punya ilmu. Nah saudara. Dan juga saya darah ya. Sebelum saya bertobat. Sudah bisa jadi perkutut saudara. Dan jadi harimau putih. Aji singol doyo. Dan saudara. Saya dulu darah ya. Kalau naik bis gratis terus. Kondektor gini. Sampai gini gak bisa lihat saudara. Itu darah. Winah kalau darah. Nah kelas 2 SMP itu kakek saya ngomong. Berbagai ajian telah kami wariskan. Aji pang lumpuhan. Orang lihat langsung lumpuh. Pukulan jarak jauh. Berubah bentuk. Sihir saya kuasai. Santet saya kuasai. Tenaga dalam. Saya kuasai. Kakek saya ngomong gini. Ton. Saya akan pergi jauh. Tidak akan kembali lagi. Dan ingat ton. Jalan terang itu. Angkatlah keluarga kita dalam kegelapan. Dan saat ini aku akan pergi jauh. Tidak akan kembali alias mati. Besok kan bukaan nomor. Itu kuo nomor. Beliau nomor SDSB untuk beli peti mati. Nomornya 50. Langsung kakek saya gini. Meninggal. Begitu meninggal. Bukaan nomor. Keluarnya 50. Untuk beli peti mati. Deng. Ieng. Tuh kakek saya. Kalau masalah ilmu datangin hujan itu. Saya udah belajar semua. Nah setelah kakek saya mati. Nenek saya ngomong. Kamu tak kasih ilmu pelet. Waduh. Pie ini nek. Aku gak boleh ngintip perempuan. Jatuh cinta gak boleh. Gipie ini. Gampang. Pelet aja sapi. Hah. Daripada gak dipraktekin sapi. Tak kedepin. Certet kintil sapi. Saudara. Ebek, ebek, ebek. Itu sapi aja kena. Apalagi manusia bisa gebes, gebes. Saudara. Saudara. Waktu saya kuasai ilmu itu. Kelas 3 SMP. Waktu itu sampai ada penyembahan sogrok-sogrok itu. Gini nih. Ada dari Taiwan. Ada Kuangkong, Kuangim di situ. Ada yang kesurupan Kuangim. Begitu saya masuk. Matak aji gitu. Patung-patung itu gemetar semua. Yang kesurupan langsung tunduk. Penyembahnya ngomong apa? Gila ini manusia apa ini? Patung Dewi Kuangkong. Dewi Kuangim dan Dewa Kuangkong. Dewi Kuangim dan Dewa Kuangkong bisa tunduk semua. Gila. Ini manusia setengah dewa. Langsung dia nyembah saya. Setelah nyembah saya ngomong apa? Saya punya pabrik rokok buatan laris. Saya bilang gitu. Jadi saya pernah dimintai salah satu pabrik rokok di Indonesia untuk buat laris. Saya ngomong. Jangan sembah saya. Saya manusia biasa. Saya bilang gitu. Nah saudara. Setelah saya melajari berbagai ajian. Kelas 3 SMP itu. Saya mau balas dendam. Pada waktu saya mau balas dendam. Guru saya mati-mati kake buru mati. Saudara. Disitulah saya stres berat. Untuk apa punya ilmu banyak? Saya itu dibekali pusaka. Jangan hanya 5 pusaka kebal. Tapi 100 pusaka lagi. Dari kris tombak pedang. Dari kris yang kiai jangkung yang berlekuk 3. Kami kebulacar yang lurus gini. Dari kris lok 3, lok 5, lok 7, lok 9, lok 11, lok 13. Dan semua ada. Kris tombak pedang. Dan tubuh saya dilapisi ilmu besi kuning. Tepat apa yang dilihatkan Pak Eku. Tubuhnya dilapisi baja. Betul. Senjata apapun tidak mempan. Bahkan petir pun tidak mempan. Nah saudara. Pada waktu itu saudara. Kelas 1 SMA. Saya diajak kakak saya. Eh tonton nih kesini oh. Ayo kita ke gereja. Apa gereja-gereja? Eh maaf. Kelas 1 SMA dapat selabaran dari Katolik dulu. Kelas 2 SMA. Mari. Kelas 2 SMA. Saya diajak gini. Eh tonton nih. Ayo kita ke gereja. Ngapain ke gereja? Cari cewek. Ceweknya sip-sip. Jadi seterus terang. Saya itu percaya Yesus. Gara-gara sate kambing saudara. Diberitahu gini. Eh tonton. Ceweknya gereja sip-sip. Saya bekek pakai ilmu. Oke. Aku tidak mau. Aku tidak pantangan ilmu. Tidak boleh ngalaman perempuan. Tapi ton. Kamu kan untuk saudara kamu. Tak kasih sate kambing. Dikasih sate kambing saudara. Begitu dikasih sate kambing. Saya ngikutin. Saya ikut. Nah. Saya itu rencana mau cari cewek. Tidak tahunya. Saudara perempuan dari papa saya itu. Aktivis gereja. Pendoa safaat. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saudara perempuan dari papa saya ini. Ngomong sama hamba-hamba Tuhan. Saya kan tidak tahu. Begitu saya masuk. Pegang kepala saya. Blok. Blok. Dalam namanya. Setan keluar. Lalu saya gini. Ini orang ini. Ngapain ini? Diubak-ubak kepala saya. Dan lebih parahnya. Dikasih minyak. Saya botol. Mak. Pyur. Saya lihatin. Gini terus. Yang ngubak-ubak saya itu. Hamba Tuhan. Stepanus Pinggi. Berapa hamba Tuhan itu. Nah. Langsung itu. Saya jengkel. Saya matak. Haji senggoro macan. Saya pandang gini. Langsung ini yang. Hamba Tuhan. Stepanus Pinggi. Yang berani melawan saya. Yang lainnya. Demi nama Yesus. Jadi yang berani melawan saya. Waktu itu. Hamba Tuhan. Stepanus Pinggi. Sama berapa hamba Tuhan. Nah. Setelah itu. Saya pulang. Pulang sambil ngomel. Sebabnya apa? Saya itu dikebiur air. Satu ember. Sama dikasih minyak. Bayangin saudara. Nah. Setelah itu saudara ya. Begitu saya sampai rumah. Ngomel-ngomel. Kelas dua SMA. Ngomel-ngomel. Wah. Eh. Ton. Ada KKR-nya. Gilbet. Lu main dong. Apa ne Gilbet. Gilbet. Tanah. Belang gitu. Eh. Ton. CWA. Sip. Sip. Oke lah. Nah. Oke lah. Saya datang. Untuk cari cewek untuk kamu. Teh kasih hati kambing. Oke. Hamba-hamba Tuhan sudah memberitahu Gilbet. Saudara. Kan Gilbet pernah kesaksian. Pernah disantet Jawa Tengah. Saya orangnya. Pada itu saudara. Pada itu kan. KKR duduk belakang. Saya tuh sebenarnya cari cewek untuk kakak saya. Tiba-tiba Gilbet kok begini. Orang Kristen gak bisa disantet. Gak bisa digunah-gunain. Gak bisa dimantrain. Dari jarak jauh saya gini. Ini pendeta gemuk montok nantang aku ini. Ini belum tahu aku ada di belakang. Langsung kakak saya ngomong. Eh Ton. Kamu gini. Udah dapet cewek ya? Diamlah dulu. Tak kasih pukulan jarak jauhku aja. Pakai setan kobret aja. Tak buat pendeta gemuk montok itu tidur di tempat. Pingsan. Tak matak aja. Setan kobret. Dia ngomong gini. Saudara diberkati. Haleluya. Kabur ilmu saya darah. Mablek balik. Saya bingung. Seumur hidup belum pernah ada mantra. Haleluya. Nah. Kejadian pertama itu darah. Nah. Setelah itu. Wah ini gila. Ini ilmu apa lagi nih? Haleluya. Tak pikir-pikir pelajarannya kakek nenek saya belum pernah ada mantra. Haleluya. Adanya halilintar darah. Saya matak Aji lagi. Aji Hasto Brojo. Saya langsung rapal mantra lagi. Tak lonteng. Buas. Langsung Gilbert gini. Tuhan memberkati. Haleluya. Kabur lagi darah. Belak. Langsung saya penasaran. Ada artakol. Saya datang. Nah. Pendeta Gilbert sudah diberitahu. Hamba-hamba Tuhan. Termasuk Stephanus Pinggi. Ada orang yang bisa ilmu menghilang. Ilmu terbang. Wah. Gilbert diberitahu. Orangnya datang disana loh. Wah. Gilbert lihat wajah saya darah. Saya gini dia lihat sebenarnya. Karena sudah diberitahu. Hamba Tuhan darah. Begitu. Saya gitu. Di depan gini. Langsung Gilbert gini. Kamu Tony ya? Iya. Langsung Gilbert tatap mata dengan mata gini darah. Aku sudah dengar tentang kamu. Kamu yang bisa menghilang dengan ajis saipi angin juga bisa. Bisa kemanapun ketujuan. Dan ajis panglimunan ilmu menghilangkan. Saya tahu tentang kamu. Langsung saya gini. Kita aduh ilmu. Kalau saya kalah saya berguru. Langsung Gilbert bilang gini. Silahkan. Haleluya. Nah. Setelah itu. Kan janjian. Besok kita terusin. Saya bilang gitu. Saya pulang ke rumah. Semalam gak bisa tidur. Gara-gara haleluya. Nah. Setelah itu hari yang kedua. Hari yang kedua. Saya sudah janjian sama Gilbert. Sama berapa Mbak Tuhan. Begitu masuk ruangan langsung. Gebiur air. Mabjur. Peku-peku kasih minyak. Sama berapa Mbak Tuhan. Misalnya Gilbert nunggu saya gini. Tama nih. Iya. Ada apa Pak Gilbert? Sesuai perjanjian. Kita aduh ilmu di sini. Oke. Dan saya aduh ilmu bukan jarak jauh. Sama Gilbert. Jarak satu meter. Saya ngomong. Kalau saya kalah. Saya berguru. Oke. Silahkan. Saya pikir. Saya kurangkan kesaktian saya semua. Tak lontarkan dalam tubuh saya. Diisi pusaka. Dua pusaka. Kiai sodo pamungkas. Sodo panungkli. Masukin batu segini. Dimasukin ke sini. Nah. Langsung itu saya lontarkan ilmu-ilmu saya. Berapa kali. Dan menurut kesaksian istri pendeta Gilbert. Rendah lumayan dong. Jarak seratus meter dari kejadian itu. Mendengar desing angin pukulan. Dan tukang-tukang becak sampai terdengar semua. Dan tiba-tiba saya ngomong gini. Ilmu itu balik mengenai saya sendiri. Saya muntah darah. Tak telan lagi. Gengsi dong kalau ketahuan. Betul nggak? Langsung saya ngomong. Stop. Stop dulu. Ngapain? Kita terusin besok. Saya baru capek. Oh silahkan. Haleluya. Dia bilang gitu. Saya pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang itu. Saya itu bingungnya apa. Hamba-hamba Tuhan sama Gilbert gini. Sikira-bara-bara-bara-bara-bara-sani itu. Belum pernah ada mantra-bara-bara. Setelah bertopat baru tahu itu basar roh. Nah saudara. Saya pulang ke rumah. Setelah itu saudara. Dua malam nggak bisa tidur. Datang hari yang ketiga. Saya cepetin aja nih. Hari yang ketiga. Datang. Disitulah saya bertarung. Berbagai ilmu saya kerahkan semua. Pada saudara. Ilmu saya balik mengenai saya sendiri. Tubuh saya retak. Kan saya dikasih. Lapisan besi kuning di sini. Pak Gilbert lihat tubuh saya keluar. Serbuk besi kuningan gitu. Langsung saya gemetar gini. Langsung saya gini. Pak Gilbert. Ada apa? Ada Mbak Tuhan. Stepanus pinggi juga. Saya bilang gini. Kalau saya kalah. Saya berguru sama situ. Tapi kalau saya menang bagaimana? Terserah kamu. Langsung gini. Gilbert langsung angkat tangan semua. Mereka menyembah Tuhan. Dan menurut kesaksian Ibu Rinda lumain dong. Sama berapa saksi mata. Waktu ilmu pamungkas. Jadi ilmu pamungkas dari perguruan saya. Saya sama Pak Ikuan masih seperguruan. Langsung itu saya lontarkan. Katanya ada seperti kayak petir itu menyambar tempat itu saudara. Duar keras sekali. Ilmu itu waktu membentur. Mau ke tubuhnya Gilbert saudara. Ke Stepanus pinggi juga. Begitu ilmu itu balik menesai sendiri. Mental. Hilang ingatan setahun. Jadi gini tak saudara. Selama setahun itulah. Saya hilang ingatan. Tidak tahu siapa nama saya. Dan tidak tahu siapa nama orang tua saya. Saya didoain pendeta Gilbert. Sama berapa mbak Tuhan. Bukannya tambah sembuh. Tapi tambah senteng saudara. Didoain sama Stepanus pinggi juga. Tidak bisa sembuh. Akhirnya diserahin ke orang tua saya. Dalam keadaan gini saudara. Tapi pada waktu tepat satu tahun. Tiba-tiba saya mendengar suara. Akulah yang awal. Akulah yang akhir. Tiba-tiba waktu saya mendengar suara itu. Ingatan saya. Pikiran saya. Kembali lagi saudara. Begitu pikiran saya kembali. Tiba-tiba suara itu ngomong. Aku datang menemuimu. Saya melihat Yesus di depan saya. Setelah itu saya melihat Yesus. Dan dia perintahkan saya. Jadilah penginjil dan pengusaha. Sampai sekarang saya jadi bisnis plastik saudara. Setelah itu saudara. Begitu saya ketemu Yesus. Langsung saya ini. Nyari Gilbert. Sama Stepanus pinggi. Pak Gilbert ngomong. Eh Tantani. Bagaimana kamu bisa sembuh. Aku ini dengar itu pak. Yesus itu datang rumah saya. Oh. Yesus saya diinjilin. Disuruh sekolah Alkitab. Tiga tahun sekolah Alkitab. Rengkeng empat. Eh Pak enggak saudara. Karena muridnya tinggal empat saudara. Saya lulusan intios. Murid pendeta Pontas Pardede. Nah saudara. Itulah kesaksian saya. Dan tadi saya ngisi seminar tentang. Santet juga ya. Nanti lain waktu. Tak jalan tentang hipnotis sama ilmu gendam. Tapi saya katakan saudara ya. Ilmu semua itu sia-sia. Dan ini saya. Sebelum saya akhiri. Saya ingin cerita satu lagi. Sebelum nenek saya meninggal. Nenek saya ini punya ilmu saudara ya. Aji Poncosono. Jadi begitu kena tanah. Des. Itu dah tubuhnya. Jadi seniornya pendeta iku saudara. Itu nenek saya. Jadi kakek gurunya iku. Pernah belajar sama nenek saya. Itu kena tanah. Bangkit hidup lagi saudara. Tubuhnya udah keluar kayak ulet-ulet gitu. Tapi enggak bisa mati. Saya datang sama nenek saya. Nek. Masih enggak ingat enggak. Saat ini Tony umur berapa? 19 tahun. Tentang ramalan kakek sebelum meninggal. Oh iya. Masih ingat. Langsung. Udarno ilmu kuiki. Karena udah digebuk daun kelor. Kasih ilmu apa. Daun kelor. Kasih apa nih. Berbagai macam. Enggak bisa mati. Kakek nenek saya bilang gitu. Kakek pernah pesen sebelum meninggal. Entang kamu. Oke. Aku mau terima Yesus. Supaya aku oncat sekorogoku. Ini udah enggak kuat. Karena saudara nenek saya ini. Kalau menditasi. Itu. Ini ada api. Ini itu di atas api ini. Itu setiap hari. Itu nenek saya. Nah. Lalu itu nenek saya ngomong. Raga aku udah enggak kuat. Langsung saya injilin nenek saya. Aku percaya Yesus. Begitu nenek saya percaya Yesus. Dia meninggal. Sampai sekarang. Enggak bangkit lagi saudara. Nah. Itulah kesaksian saya. Alhamdulillah saya sekarang. Nanti neneknya bangkit. Waktu Yesus datang kedua kali. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Sebenarnya tema kita malam ini adalah. Tema ini. Keluar dari mulut. Ki gendeng pemungkas. Jadi bukan tema saya nih. Baikku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.